Rumah kontrakan terduga teroris Abu Faiz di kawasan padelarang Kabupaten Bandung Barat masih dijaga polisi. Abu Faiz dikenal tertutup dan menolak didata oleh pihak RT dan RW setempat. Sehari setelah digledar rumah kontrakan Abu Faiz terduga teroris yang ditembak mati densus anti-teror Rumah Bus Polri yang berlokasi di padelarang Kabupaten Bandung Barat dijaga ketat aparat. Ratusan warga yang penasaran ingin melihat dari dekat kediaman Abu Faiz terus berdatangan. Saat penggeledahan kemarin petugas tidak berdukakan bahan peledak hanya sejumlah buku dan poster bertuliskan isis. Abu Faiz diketahui tinggal bersama istri dan anaknya di rumah kontrakan seluas 5x6 meter ini. Abu Faiz dikenal tertutup dan selalu menolak saat akan diidentifikasi oleh pihak RT dan RW setempat. Abu Faiz mengaku berasal dari Garut dan berprofesi sebagai pencual bubur. Dalam penggeledahan di rumah kontrakan istri pertama terduga teroris Abu Sofi bernama Umi, di desa Sekarawangi sore yang petugas juga tidak menemukan bahan peledak ataupun barang berbahaya lainnya. Namun mereka mengamankan 17 paket berkas untuk dijadikan barang bukti. Setelah penggeledahan rumah kontrakan tersebut dipasang garis batas polisi. Dan petugas akan melanjutkan penggeledahan di rumah istri kedua Abu Sofi yang berlokasi di desa yang sama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!